selamat menikmati selanjutkan gak jadi joget karena malam hari ini baru terpilih dan waktunya sangat pepet langsung menyusun kabinet tetapi secara inti saya kembali meminta kepada Bro Putranto dan Bro Muliaji membantu saya selama Ketua Dewan Manpim kemudian yang selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Tapi mempunyai potensi untuk menghimpun dana karena anggota YOK umumnya adalah anggota-anggota yang alhamdulillah diberi kemampuan oleh Allah. Jadi potensi menghimpun dana ini luar biasa. Oleh karena itu pengelolaan uangan juga harus diperhatikan. Jangan sampai hanya karena uang kita bisa berbeda pendapat yang mengarah kepada perpecahan. Ini tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga kepada tingkat daerah. Marilah kita buktikan olahraga masyarakat melalui YOK mampu mengelola keuangan secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Ini salah satu yang sering di olahraga kita agakmu, saya percaya ini juga akan berhasil. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini pula saya ingin menyampaikan tentang Pornas ke-7 2023 di Jawa Bayat. Pernama, pada Pornas yang ke-6 yang baru lalu, YOK pertama kalinya hadir sebagai peserta. Dan Alhamdulillah keadilan YOK dari segi kegiatannya sukses, namun juga dari segi kesemarakan, keseruan Pornas ke-6 semakin sukses. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Korni, Pornas yang dihadiri oleh 34 provinsi. Untuk pertama kalinya memberkakan rekod muli dengan peserta atau pegiap, dalam Korni disebut atlet, tidak disebut pegiap. Kenapa pegiap? Karena di kita itu pengurus juga pelaku. Kalau atlet kan tidak boleh jadi pengurus. Tapi di kita olahraga masyarakat, pengurus boleh jadi pelaku, pembina boleh jadi pelaku, anak-anak cucu kita boleh menjadi pelaku. Maka itu disebut kita ini adalah pegiap olahraga masyarakat, khususnya di YOK adalah off-roader atau pegiap off-roader. Jadi, walaupun kita tegiat, Bapak-Ibu yang saya hormati, justru di YOK ini tertempalah melalui kegiatan off-roader, karakter kita sebagai manusia yang sejati. Karena yang kita cari dalam olahraga masyarakat adalah juara di dalam kehidupan. Tentunya ada pertandingan, ada perlombaan, tetapi yang utama melalui olahraga YOK, kita mencetak juara-juara di dalam kehidupan. Jadi, kalau kita menjadi politisi, politisi yang bermental juara, seperti ketua-ketua kita nanti, kita keluarkan. Dia menjadi wali kota. Padahal, tadi bermental juara, pantang korupsi. Pantang berbuat yang menyakiti hati rakyat. Kalau kita menjadi polisi, jadilah polisi yang bermental juara. Seperti Al-Mahum, Bapak Bukeng, beliau bermental juara. Kalau jadi TNI, jadilah TNI seperti Jenderal Al-Mahum, Jenderal Yusuf. Kalau jadi pengusahaan, jadilah pengusaha yang aman. Kalau jadi ojol, jadilah ojol yang juga membantu sesama. Jadi, apapun profesinya, selama itu halal, kita berusaha membangun mental juara. Bapak Biasa hormati, kembali kepada korna, saya harapkan tentunya YOK dapat tampil kembali di Jawa Barat. Mudah-mudahan sudah ada venue-nya, namun kalau belum ada, kita akan membahasnya di Rapat Kerja Nasional KORMI, di mana para Ketua Umum Inorga sebagai peserta akan hadir, dan saya harapkan di situ sudah ada kepastian venue-nya di mana. Terima kasih telah menonton!